Halo teman-teman semoga teman-teman sehat selalu hari ini saya mau menunjukkan cara kerja mesin pencuci piring rata-rata rumah-rumah pribadi atau rumah kontrakan di Amerika atau apartemen itu rata-rata sudah ada mesin pencuci piringnya tapi kalau mesin pencuci baju dan pengeringnya itu kalau anda beli rumah atau mengontrak rumah atau tinggal di apartemen itu ada yang sudah termasuk mesin pencuci baju dan pengeringnya ada yang tidak tapi apa rumah kontrakan atau rumah pribadi itu sudah didesainnya sudah selalu ada tempat untuk memasang mesin pencuci baju dan pengeringnya karena kan selera pembeli rumah itu kan kadang nanti beda-beda untuk membeli apa perabotnya ya jenis macam mesin pencuci baju dan pengeringnya tapi kalau mesin mesin pencuci kering rata-rata sudah termasuk nah ini mau saya tunjukkan ini adalah mesin pencuci apa piring tapi perlu anda ketahui bahwa mesin pencuci piring saya ini adalah model lama ya ini masih diputar-putar seperti kalau apa tradisional ya kalau yang sekarang model sekarang tuh sudah modelnya sudah dipencet-pencet ya sudah lebih maju kalau ini masih diputar-putar tapi fungsinya sama nah ini adalah mesin pencuci piring ini mau saya buka ini adalah raknya nah ini ada dua rak ini yang di atas ini biasanya untuk piring-piring gelas atau yang bisa dimana-mana sebenarnya apa cangkir nah untuk yang di bawah ini untuk apa sendok garpu dan juga untuk apa apa wajan dan apa ini namanya apa panci nah sekarang saya mau tunjukkan cara kerjanya untuk mesin pencuci piringnya untuk mesin pencuci piringnya ini saya tunjukkan dulu ini apa apa deterjennya diswaser powder ini cuma sebagai contoh saja ada macam-macam mesin apa sabun pencuci piring nah ini tenaganya mesin pencuci piring ini menggunakan listrik dan gas ya listriknya untuk mengoperasikan dan gasnya itu untuk memanasi air nah sekarang mau saya tunjukkan cara kerjanya nah ini saya tunjukkan dulu ini disini kan ada pipa ini pipa dua pipa ini nah ini dari bawah nanti ada air yang keluar dari pipa ini ini seperti air mancur jadi akan seperti air mancur keluar dari pipa ini akan membersihkan dan rak-rak yang di atas disini akan air ke atas untuk membersihkan yang bagian rak atas nah ini juga ada apa pipa lagi ini untuk airnya akan keluar dari sini nah untuk membersihkan sendok garpu pisau nah juga nanti airnya juga dibutar-putar nah disini tempat menaruh sabunnya sekarang masih tunjukkan ini disini kan ada yang mutar-putar ini ini adalah akan mutar-putar air jadi airnya biar rata membersihkan semua apa piring gelas jadi rata ke semua piring dan gelas nah ini kan ada keluar air dari sini dan yang disini untuk membuang setelah mencuci mesinnya itu mencuci dan membilas ini akan air yang kotor akan keluar disini nah ini di atas juga ada ini seperti ini pipa air ini akan keluar air juga dari sini dari bawah nah sekarang saya mau tunjukkan apa dari mana airnya ini kan disini ada di bawah wastafel ini di bawah nah disini ada pipa air nah disana tuh ada listrik untuk dicolokkan disini listriknya nah ini ada pipa air dan ini ada gas nah disini tuh air masuk ke masuk ke dalam apa mesin pencuci piring dan dipanasi dengan gas ya karena gas disini disalurkan di bawah tanah nah ini gasnya dari sini dan ini air yang air dingin nanti akan dipanasi jadi piring piringnya dan gelas tadi akan dicuci dengan air panas dan sabun jadi hasilnya akan dengan bersih dan steril nah apa piring mesin pencuci piring ini bagi apa 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 orang yang cucian piringnya tuh menumpuk-numpuk ya piringnya tuh menumpuk-numpuk itu kan karena akan lebih hemat energi ya kan disini akan banyak bisa untuk piring untuk piring banyak sekali disini di atas dan dibawah untuk gelas-gelas dan wajah nah apa karena untuk menumpuk waktunya itu kan satu jam jadi mencuci sedikit atau banyak itu waktu dan penggunaan airnya sama jadi ini sangat praktis untuk bagi keluarga yang apa piringnya tuh banyak sekali apa cucian piringnya tuh sering menumpuk bagi yang cuman sendiri tinggal sendiri saja atau mungkin cuma keluarga kecil dan hanya tidak banyak mencuci piring mungkin di kurang praktis kalau saya sendiri jarang menggunakan apa mesin pencuci piring ini karena saya sedikit-sedikit saya cuci dengan tangan jadi apa tidak apa tidak tidak sering menumpuk cuci yang piring jadi saya jarang menggunakan karena waktunya mencuci sedikit sama banyak sama nah ini tuh keluarga yang keluarga yang keluarga besar yang sibuk nah itu kalau makan malam itu kan cucian piringnya itu banyak jadi mereka selesai makan malam piringnya tinggal masukkan di apa cucian mesin pencuci piring dan tinggal tidur nah itu apa sudah dibersihkan dengan air panas dan sabun dan kering sendiri tak pagi itu sudah kering sendiri karena sudah air panas dan agaranya jadi kalau pagi tinggal sudah bersih sudah bersih dan pagi tinggal masukkan di kabinet ini selesai ini selesai kering masukkan disitu jadi apa menghemat waktu dan tenaga maka dari itu bagi ini orang yang sibuk disini misalnya keluarga kerja suami istri kerja dua-duanya kerja di kantor dan pulang sampai kerja dari jam 8 sampai jam 4 atau 5 rumah nah itu akan membantu apa mengurangi pekerjaan apa pekerjaan di rumah jadi saya kira bagi orang yang sibuk disini kan banyak orang yang kerja di kantor juga jadi ini adalah mesin pencuci piring dan mesin pencuci baju dan pengeringnya itu saya kira merupakan salah satu solusinya ya apa mengapa juga orang Amerika jarang membutuhkan pembantu dan selain itu juga apa kalau mereka sibuk dan punya anak kecil yang di sekolah misalnya itu kan sekolah disini pulang jam 3 tapi orang tua mereka apa belum selesai kerja sampai jam 4 atau jam 5 jadi di sekolah tadi seperti saya sudah buat video tentang sekolah ya sekolah TK disini sampai SMA yang negeri itu adalah gratis ya nah itu gratis bagi apa siapa saja untuk usia sekolah jadi biarpun warga negara asing kalau itu usia sekolah masuk sekolah negeri disini adalah gratis nah tapi kalau untuk apa seperti ada daycare ya di sekolah itu ada ada kafetaria itu kafetaria itu cuman sampai jam 2 jadi setelah jam 2 itu adalah kafetaria itu kosong jadi itu digunakan untuk seperti daycare itu bagi anak anak murid-murid sekolah murid-murid yang orang tuanya sibuk itu belum bisa jemput itu bisa tinggal di di kafetaria sambil mengerjakan PR dan ada 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 seperti organisasi yang mengelola itu dan tapi itu membayar ya karena itu bukan milik pemerintah daerah ataupun bukan milik pemerintah pusat itu suatu organisasi yang mengelola seperti daycare nah yang untuk menjaga anak-anak itu sampai murid-murid itu sampai orang tuanya bisa menjemput ke sekolah dan juga ada bantuan untuk mengerjakan PR juga di situ jadi yang kerja di situ biasanya anak SMA karena di sini kan anak SMA biasanya sudah mulai kerja itu anak SMA yang sudah pulang sekolah itu akan kerja di tempat tempat apa seperti daycare di sekolah itu juga ada yang apa pekerja kafetaria juru masak itu kan cuman masaknya cuman kerjanya sampai jam jam 2 saja di juru masak di sekolah itu jadi ada yang karyawan juru masak tadi juga punya ekstra ya jadi kerja menjaga anak-anak pulang sekolah tadi yang menunggu sambil menunggu orang tuanya menjemput nah jadi pembayaran mereka mendapat gajinya ya dari orang tua yang menitipkan anak-anak tadi oke nah itu cuman sebagai tambahan saja tentang mesin pencuci piring jadi kalau ada yang ada yang menanyakan atau penasaran bagaimana orang Amerika yang sibuk itu mengelola apa ya rumah tangga karena mereka jarang membutuhkan pembantu ya saya kira itu adalah mesin pencuci piring atau mesin pencuci baju itu merupakan salah satu solusinya dan juga daycare tadi juga juga apa solusi juga saya kira dan juga mungkin juga kebudayaan juga itu itulah teman-teman cuman sebagai tambahan saja semoga teman yang merequest ini ada yang teman yang merequest tentang mesin pencuci piring ini semoga terhibur oke sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih terima kasih terima kasih